Intro Inilah tujuh potret kompak Putri Diana dan Kate Middleton yang sering gunakan perhiasan yang sama Keanggunan kedua anggota kerajaan Inggris Putri Diana dan Kate Middleton memang diakui banyak orang Meskipun Kate menjadi bagian kerajaan setelah Diana meninggal Ia tampaknya mengikuti pola berbusana sang ibu mertua yang elegan Tak hanya mengambil inspirasi dalam berbusana, Kate juga sering terlihat memakai beberapa perhiasan yang menjadi favorit Diana saat masih hidup Baik Kate Middleton dan Meghan Marker telah mengenakan perhiasan dari mendiang mertua mereka pada banyak kesempatan Yang persis sesuai dengan keinginan terakhir Diana Sebelum kematiannya, Putri Diana menulis surat harapan yang menyatakan Saya ingin Anda mengalokasikan semua perhiasan saya untuk bagian yang akan dipegang oleh putra saya Sehingga istri mereka pada waktunya dapat memiliki atau gunakan itu Saya meninggalkan pembagian perhiasan yang tepat sesuai kebijaksanaan mereka Rupanya harapan Diana menjadi kenyataan karena kini kedua menantunya sering memakai perhiasan-perhiasan dirinya Khusus untuk Kate Middleton, ia sudah beberapa kali mengenakan perhiasan dari Putri Diana seperti berikut ini Yang pertama, cincin pertunangan safir Mungkin perhiasan yang paling terkenal yang diwarisi Kate dari Putri Diana adalah cincin pertunangan safir ini Cincin itu dibuat oleh brand perhiasan Inggris Gear sebagai cincin pertunangan Diana pada tahun 1981 Pada tahun 2010, Pangeran William mempersembahkan cincin itu Yang menampilkan silent oval 12 karat yang dikelilingi oleh 14 solitaire diamond kepada Kate untuk pertunangan mereka Selanjutnya yang kedua, anting-anting safir Sekilas anting-anting ini terlihat mirip dengan cincin pertunangan Diana Sebenarnya anting-anting ini adalah hadiah pernikahan untuk Putri Diana Yang diberikan oleh Pangeran Makota Fahd dari Arab Saudi William memberikan anting-anting itu kepada Kate setelah dia melamar pada 2010 Kate kemudian memperbarui desain menjadi gaya anting drop Yang ketiga, Cambridge Lovers Not Tiara Ratu Elizabeth akan sering meminjamkan perhiasan dalam koleksinya kepada anggota keluarga kerajaan lainnya Untuk waktu yang lama Demikian halnya dengan Cambridge Lovers Not Tiara Yang merupakan tiara favorit Putri Diana pada masa itu Setelah kematiannya, tiara itu tidak terlihat lagi sampai Kate meletan memakainya pada tahun 2015 Sejak itu menjadi salah satu hiasan kepala favorit Kate Yang keempat, anting-anting Mutiara Diana memakainya untuk pertama kalinya sebulan sebelum pernikahannya dengan Pangeran Charles Dan terus sering memakainya Kate Milton pertama kali mengenakan anting-anting pada tahun 2017 untuk pesta negara Spanyol Selanjutnya yang kelima, anting-anting berlian Mutiara Anting-anting berlian dan Mutiara yang elegan ini adalah salah satu perhiasan favorit Diana Kate mengenakan anting-anting ke BAFTA 2009 di London Yang keenam, Kalung Soccer Mutiara Diana tampaknya menyukai aksesori dari Mutiara Sebenarnya ini adalah salah satu perhiasan ratu yang menjadi favorit Diana Dalam foto ini, Diana mengenakan Kalung itu di sebuah jamuan negara pada tahun 1982 Dan Kate memakainya di sebuah perajaan ulang tahun pernikahan ke-70 ratu dan Pangeran Philip pada tahun 2017 lalu Selanjutnya yang ketujuh, gelang Mutiara Lagi-lagi aksesori yang terbuat dari Mutiara Gelang Mutiara yang dirancang oleh desainer Nagel Mill pada tahun 1988 menjadi aksesori favorit Diana Kate memakai gelang yang sama selama tur kerajaan di Jerman pada tahun 2017 Selanjutnya masih dari Mendiang Putri Diana Tujuh gaya busana terbaik Putri Diana, cantik dan klasik Tanggal 31 Agustus 2019 menjadi momen peringatan kematian salah satu sosok putri kerajaan paling tersohor di dunia Putri Diana yang ke-22 tahun Semasa hidupnya, bahkan hingga detik ini Putri Diana masih lekat dengan imit sebagai salah satu ikon fashionista dunia Gaya berbusananya yang simpel namun elegan dan klasik memang patut dijadikan referensi bergaya Dan inilah beberapa gaya busana terbaik Diana yang pasti cantik dan klasik Pertama, rock royal blue Setelah klasik, blues dan rock warna royal blue lengkap dengan menjinjing kelet back hitam Ini dikenakan Diana saat dirinya tampil bersama pengeran Charles di Istana Buckingham Untuk mengumumkan pertunangan mereka pada 24 Februari 1981 Yang kedua, gaun sequin Cukup membalut tubuhnya dengan sequin dress barna biru saat hadir dalam acara di The Royal Academy pada 23 Juni 1981 Diana sukses membuat semua orang terpana dengan persona kecantikannya yang sederhana dan elegan Selanjutnya yang ketiga, gaun pengantin spektakuler Bicara soal gaya pakaian Diana tidaklah lengkap jika tak menyinggung soal gaun pengantinnya yang spektakuler dan ekstravaganza Gaun tafeta warna ivory perbuatan Immanuel dengan eksen ekor sepanjang lebih dari 7 meter Masih jadi salah satu gaun pengantin paling mewah yang pernah ada hingga sekarang Selanjutnya, wrap dress Dalam perjalanannya meninggalkan bandar udara Islej, Hampshire untuk berbulan madu bersama Charles Diana memilih untuk mengenakan wrap dress bermotif floral warna off-white Rancangan Donald Campbell dan kalung choker footy Yang kelima, gaun ivy blue Menghadiri gelaran acara pameran Splendors of the Gonzaga di Museum Victoria and Albert Museum Wanita yang pernah bekerja sebagai guru TK dan pengasuh anak-anak ini Memilih dress cantik berseluit A-line warna icy blue dari Belleville Season Yang ia padankan bersama kalung choker berwarna senara Selanjutnya yang keenam, gaun satin merah Tengah hamil besar anak pertamanya, Pangeran William Tidak jadi alasan bagi Diana untuk tidak tampil modis Menghadiri acara di Burbican Center London kala itu ia datang dengan berbalut gaun satin warna merah yang bold Panjang dan sepatu belt tanpa hak warna silver simple tapi mewah Yang terakhir yaitu coat merah Salah satu gaya busana paling ikonik dari Diana Yaitu setelan coat one piece 7 per 8 warna merah polos Salah satu rancangan koleksi dari Jane van Velden Diana pakai bersama sepatu tanpa hak Bellet flesh warna merah Tampilan gaya berbusana Diana saat tampil di hadapan publik Untuk pertama kalinya tepat di halaman depan Linda Wings di Mary Setelah melahirkan putra keduanya yaitu Pangeran Harry Setelan putra keduanya yaitu Pangeran Harry Busana putri Diana yang selanjutnya mengunjungi pasukan Inggris di Hunterbury 1995 Memakai setelan pink karya Gianni Versys dilengkapi Jackie Ahead Membuat penampilan Lady Diana sungguh elegan dan berkelas Selanjutnya saat putri Diana berkunjung ke Australia pada tahun 1996 Putri Diana menggunakan silk dress warna biru cerah buatan versik saat melenggang di red carpet saat kunjungannya ke Australia Selanjutnya waktu pesta musim panas di Serpentine 1995 Satu ini enggak kalah ikonik memakai dress biru bertali kerah untuk pesta musim panas Putri Diana terlihat simpel dan elegan Saat putri Diana berdansa dengan John Trafford 1985 Menghadiri acara makan malam negara di gedung putih Putri Diana menggunakan gaun hitam paling elegan yang terkenal hingga saat ini Rancangan Victor Edelstein Putri Diana tampil dengan mengenakan dress hitam of shoulder yang terbilang seksi Ia sukses membuat dirinya menjadi headline di beberapa koran ternama kala itu Terima kasih telah menonton!